Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi setelah sekian lama nge-upload Aku pengen mereview sebuah produk Ini adalah brand baru ya Nah jadi brandnya itu adalah Opvi Dan ini adalah Collagen Nah jadi aku pengen ngebahas tentang seputar Collagen Mungkin untuk beberapa wanita Ini akan kepake juga ya Karena beberapa wanita itu kan memang suka dengan Collagen Sebenernya Collagen itu gak cuman oleh wanita sih Pria juga membutuhkannya Sebenernya, seperti itu Kenapa? Karena pada dasarnya seiring bertambahnya usia Biasanya kadar Collagen di manusia itu menurun 1-100,5% per tahun Jadi kalau misalnya nanti kita udah usia 50-an Nah itu tuh dia menurunnya udah bisa mencapai up to 50% Atau sekitar 50% Nah cerita tentang Collagen Berapa sih? Kita bahas dari Berapa yang dibutuhkan oleh manusia Gitu ya Kalau beberapa brand US Ini kayak Opvi, ini kan brand USA Ini dia merekomendasikan itu adalah 10 gram per serving Atau 10 gram Collagen per sajian Jadi brand apapun White Ofi Atau misalnya Vital Protein Atau brand yang lain Itu rata-rata 10 gram Protein per sajian Hanya di Indonesia saja Yang retakarannya itu Mungkin di bawah 5 gram Bahkan ya Jadi satu sachet itu cuman 3 gram Mungkin satu sachet itu cuman 2 gram Jadi bilangnya Collagen Tapi kadar Collagennya itu kita gak tahu berapa Gitu ya Dan claimnya juga ada yang kayak bisa memutihkan Mencerahkan dan lain-lain Gitu Nah Collagen itu sebenarnya tidak bisa memutihkan Gitu ya Dia itu lebih untuk Ya elastisitas kulit yang paling penting lah ya Rambut juga pengaruh Joint juga pengaruh Gitu ya Mungkin untuk kayak healing dia bisa Tapi biasa kalau untuk beberapa brand Indonesia Yang saya lihat Kalau untuk memutihkan Biasanya itu mereka mencampurkan dengan Dengan suplementasi glutathione Yang glutathione itu biasa antioksidan ya Jadi antioksidan itu kan Bisa dari buah dan sayur Oke Kita balik ke Berapa yang ideal Itu 10 gram Persajian Ini 300 gram Jadi ini untuk 30 hari Jadi sehari itu 10 gram itu Udah cukup banget Gitu ya Nah angka 10 gram ini didapatkan dari mana Kalau misalnya kalian cari Ini kan targetnya otomatis wanita biasa ya Gitu ya Karena kan untuk rambut, kuku, kulit gitu juga ya Nah 10 gram itu didapatkan Dari rata-rata kebutuhan protein wanita Itu adalah 50 gram Per protein per hari Nah itu bisa kamu dapatkan Misalnya ketika kamu riset dari WHO Atau dari misalnya dari sumber manapun Atau kamu ketik di google lah Daily intake protein for Misalnya woman Itu tulisannya Biasa kisarannya sekitar 45, 50, dan 55 Aku ambil rata 50 gram protein per hari Nah 20 persennya itu Biasanya adalah kolagen Nah 50 gram kali 20 persen Hasilnya adalah 10 gram kolagen Per hari per serving Itu hitungannya dari situ Kalau misalnya kamu wanita Atau misalnya yang lebih berat dari itu Atau misalnya kamu pria Biasanya disarankan Up to 20 gram Kolagen per hari ya Jadi kurang lebih dari 100 gram kebutuhan protein 20 gramnya kolagen Jadi misalnya kayak buat anak gym Itu biasanya kan sendi Suka sakit-sakit saya juga Nah itu kadang saya juga Di story saya yang lama-lama banget Di instagram itu juga Saya ada kasih lihat Saya kasih Cuma waktu itu brandnya Kita belum reveal Kita pakai apa Gitu ya Nah Lalu yang kedua Setelah kalian tahu Jumlah dikonsumsi Sumber Sumbernya itu ada banyak Gitu ya Ada yang Biasanya ada marin Ada bovin juga Jadi ada yang dari ikan Ada juga yang dari sapi Mana yang lebih bagus Keduanya bagus Yang penting adalah Jumlah sajiannya itu Berapa gram per hari Itu yang baru efektif Terus yang kedua Adalah Jenisnya Kalau ini adalah Jenis tertinggi Grass fat Hydrolyse Jadi kalau yang mungkin Minum wui dia tahu Ada way isolate Way hydrolyse Way concentrate Hydrolyse itu adalah Yang paling murni Yang allergic free Terus dia adalah grass fat Jadi sapinya dikasih Hanya makan rumput aja Bukan kayak makan yang Kayak gandum Atau gandum boongan GMO gitu Bukan Jadi dia hanya makan Makanan yang alami Kalau misalnya Kamu mau yang Marine Boleh juga Cuma pilih yang Wildcuff marine Kalau di brand-brand luar Biasa ada Jadi kolagen itu Dari ikan di Laut bebas lah Bukan dari tambak Karena kita gak tahu Dikasih makan apa Let's say kamu punya Peternakan ikan Kan kayaknya Sangat jarang Kamu memberikan Suatu yang fresh Beda dengan yang Wildcuff Atau dari lautan Langsung dari ekosistem Mungkin ada yang Dikasih kimia Makanya biasanya Ketika dicek Logam beratnya Itu ada Beberapa bagian Lebih tinggi Dan kita gak mungkin Kalau kita beli barang Kita tanya Ke yang jual kolagen Eh kolagen itu Hasil tes logam beratnya Berapa Kita kan gak mungkin Tanya Merkurinya ada gak ya Kedetect gak ya Kita kan gak mungkin Tanya Jadi kita ambil yang aman Pilih yang grass fat Atau yang wildcuff Itu adalah jenis yang tertinggi Dari berapa kolagen per hari Jenisnya juga Itu juga kita udah tahu Lalu cara konsumsinya Gimana Cara konsumsi sebenarnya Banyak Kalau misalnya Kamu Cewek atau cowok Suka minum susu protein Kamu bisa campur Misalnya dengan susu protein Ini kan unflavor ya Ini mungkin setengah scoop Susu protein Misalnya Lalu kamu bisa campur lagi Ini satu scoop Ini kan 10 gram Kolagen disini Dia itu mengandung proteinnya Sekitar 9 gram Jadi tinggi Jadi kalau kolagen murni itu Proteinnya itu Biasa itu 90% Dari proteinnya Contoh Sebuah brand Dia tulis proteinnya 10 gram Walaupun dia gak tulis kolagen Dan memang Kalau itu kolagen asli Biasa kolagennya Mungkin sekitar 9 gram-an Pokoknya 90% Rasionya Nah kalau di brand Itu tuh aku lihat Mereka cuma tulis kolagen Mereka gak tulis Di tabun nutrisnya Kolagennya berapa Tapi mereka tulis Protein 2 3 4 Nah aku anggap tuh 90% dari 3 gram protein Itu berapa Aku ngitungnya dari situ Dan kalian bisa lihat Trisi sendiri Dengan kolagen-kolagen Yang ada di rumah Cara konsumsi Selain dengan whey Bisa kamu Disini juga ada tulisannya Bisa kamu campur Dengan smoothies Bisa kamu campur Dengan jus Kopi Mau kamu bake Pake oatmeal Boleh Atau misalnya Disini saya ada kopi Ini contoh Kita demo ya Ini misalnya Kopinya udah saya buka Ini kopi sapunya Gak di endorse Karena habis lunch Nah scoopnya kecil Kayak gini Nah ini bisa tinggal Kamu campurin aja Kesini Nah cuman Aku saranin Pake shaker Karena kalau gak pake shaker Kalau diaduk gini doang Ini kan aku cuman sedotan ya Ini agak susah Jadi ibaratnya kayak Buat snack Sehari-hari Atau buat apapun Itu sebenarnya Bisa kamu Kamu campurkan Gitu Karena dia unflavored Beberapa kelebihan Ovi sesuai klaimnya Dia itu adalah Sugar free Jadi kalorinya 35 Dan gulanya 0 Ini aku bacain Beberapa yang aku lihat disini Dan juga gluten free Dairy free Jadi misalnya buat orang Yang ada masalah laktos Jerawat Alergi gluten Perut sensitif Kembung Ini semua cocok Gitu Jadi Ovi ini Kalau aku simpulkan Adalah satu-satunya Kolagen import pertama Indonesia Dengan spek terbaik Harga gak mahal Karena kalau kamu hitung Ini harganya Rp650.000 Dia itu bisa 30 serving Tapi per serving Kolagennya itu 10 gram Kamu bandingkan Dengan mereka yang jual Per saset Mungkin 15 saset 20 saset Tapi kolagennya per saset Cuman 3 gram Dan itu Ya kamu tinggal bagi aja Kayak mereka mungkin jual 150 ribu Atau 200 ribu Ya kamu tinggal bagi aja Nah semoga edukasi kolagen ini Bermanfaat buat kamu Juga bisa menjawab Beberapa kegalauan kamu Yang emang galau Kok gue udah pake kolagen Gak ada hasilnya Oke see you guys